Hai conference, pada soal kali ini, jika NH4Cl dilarutkan di dalam air hingga volumenya menjadi 250 mili, maka akan diperoleh pH larutan ini adalah berapa? Diketahui beberapa poin ini pada soal, yaitu MR dari NH4Cl, masa dari NH4Cl, volumenya, serta kita juga mengetahui untuk tetapan ionisasi basa lemah dari NH3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah pH larutan ini. Untuk menjawabnya, kita harus menentukan sifat garam ini di mana dapat ditentukan melalui reaksi hidrolisisnya. Reaksi ionisasinya adalah sebagai berikut, yaitu NH4Cl menghasilkan NH4++Cl-, di mana NH4++ adalah kation dari basa lemah sehingga dapat memecah molekul air, sedangkan Cl- adalah anion dari asam kuat HCl sehingga tidak dapat memecah molekul air. Kemudian reaksi hidrolisis yang terjadi adalah pada NH4+, yaitu plus H2O, menghasilkan NH3 plus H3O+. Dari reaksi ini diketahui bahwa dalam larutan akan terdapat ion H3O+, sehingga bersifat asam. Kemudian menentukan konsentrasi garamnya dapat kita lakukan dengan rumus ini, yaitu M per MR dikalikan 1000 per V. Dari hasil perhitungan didapatkan 0,4M. Kemudian rumus untuk menentukan pH garamnya adalah menggunakan rumus ini, dimulai dari mencari konsentrasi H+, terlebih dahulu, kemudian akan didapatkan untuk pH-nya. Selanjutnya NH4Cl tadi akan menghasilkan NH4+, plus Cl-, kemudian dari perhitungan yang sebelumnya kita memiliki konsentrasi NH4Cl adalah 0,4M. Dan dari reaksi ini kita juga bisa mendapatkan konsentrasi untuk NH4+, adalah 0,4 juga. Kemudian kita bisa menggunakan rumus yang tadi ini, yaitu konsentrasi H+, adalah sama dengan akar dari KW per KB dikalikan M. Selanjutnya kita memasukkan tadi 0,4M ini adalah sebagai konsentrasi dari NH4+. Didapatkan konsentrasi H+, adalah 2 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian untuk pH-nya adalah sama dengan minus log konsentrasi H+. Kita langsung bisa memasukkan angkanya dan didapatkan pH-nya adalah 5 minus log 2. Jawaban yang tepat adalah A. Demikian penjelasannya, sampai jumpa di soal selanjutnya.